Suasana haru terlihat saat sejumlah siswa kelas 3 SMA Negeri 2 Banjarmasin membasuh kaki orang tua mereka di lapangan sekolah Jumat pagi. Kegiatan merupakan bakti sujud lajar semada kepada orang tua mereka, khususnya bagi murid kelas 3 yang lulus 2023. Selain itu pihak sekolah mengumumkan kelulusan untuk seluruh siswa di sekolah ini, 391 anak yang lulus tahun ini. Sekitar 60 orang berhasil masuk perguruan tinggi negeri dari jalur prestasi. Menurut Kepala SMA Negeri Banjarmasin, Mukunianca, kegiatan salah satu upaya pihak sekolah untuk mendekatkan siswa dengan orang tua agar terjalin komunikasi yang baik. Ini program tercetus adalah dari beberapa pengalaman yang kita menghadapi anak keluarga orang tua yang posisinya di rumah tangga tidak saling berkomunikasi. Kemudian pada sebuah ketika orang tua datang SMA 2, dimarahkan anaknya. Kedua, yang ketiga, yang ketiga informasi-informasi yang ada di SMA 2 itu tidak kelop dengan anak dan orang tua. Kenapa tidak saling komunikasi. Lalu tercetuslah kegiatan ini dalam rangkaus untuk menunjukkan sesuatu komunikasi baik antara orang tua dengan anak. Bersama anak dengan SMA 2 dan orang tua. Dan kebetulan sesuai dengan program Binas Pembangsaan, jadi waktu itu Bukurnur, Wali Kota, dan Wali Nas Pembangsaan untuk menurutku kewitan ini, supaya terus dilahirkan agar ini menjadi semacam nasihat langsung kepada anak kita, terperuntungan kita yang mendidik dari awal sampai sekarang ini. Dibangsa, terus-terus, supaya betul-betul berlati. Wujud kebaktiannya itu adalah, justru memudahkan mereka dalam menempuh seluruh kehidupan mereka, terutama dalam bentuk pendidikan. Dan selanjutnya, harapan-harapan kami di SMA 2 adalah, dengan adanya kegiatan ini, mudah bisa membengas. Dan anak kita, terutama untuk bentuk pendidikan mereka yang akan datang, tentu saja, anak berbang ke orang tua, otomatis anak dia pun akan berbatik kepada dia. Tentara sebagai orang tua sama anak, dan anak juga istilahnya mengapresyikan perasaan beliau saat yang habis saat yang takdik, sebetulnya pada syujud tadi. Jadi sebagai anak juga kan, juga biar merasa bahwa, apa ya, anak itu memang perlu menghargai, menghormati, dan patut bertanggungan kepada orang tua. Bagaimana orang tua juga merasa, juga saat tercut adalah momen yang bagus, biar sekolah menunjukkan sebagai kasih sayang, dan doa lah, doa bagi orang tua, agar anaknya bisa, bisa, apa, bisa melanjutkan dengan sukses, dan, apa, dan, mudah-mudahan tercapai, itu lah, apa yang ditaitkan dari, dari anak, apa, anak kita tersebut. Bia sekolah juga berharap anak didik mereka lulus, bisa menjalani kehidupan mereka lebih baik, bahkan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan bisa melanjutkan untuk bekerja. Zenfalev, Hiduta TV, Banjermasin.